Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Rokan Hilir menggelar rapat taripurna penetapan calon definitif wakil pimpinan DPRD 1 dan 2 teriode 2024 sampai dengan 2029. Setelah Ketua DPRD Rohil Ilhami dan Wakil Ketua 3 Basiranur Effendi resmi dilantik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir menggelar rapat taripurna penetapan calon definitif wakil pimpinan DPRD 1 dan 2 prode 2024 sampai dengan 2029. paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Rohil Ilhami didampingi oleh Wakil Ketua 3 Basiranur Effendi serta dihadiri oleh 31 anggota DPRD Rohil Sekdar Rohil Fauzi Afrizal, Asisten Satu Rohil Feri Paria, Sekuan Sarman Syahroni dan Organisasi Perangkat Daerah Rohil Ketua DPRD Rohil Ilhami mengatakan penetapan Wakil Ketua DPRD tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur Riau dan SK Parpol PDIP perihal pimpinan sementara Maston masa jabatan 2024-2029 kemudian Partai Demokrat juga menetapkan pimpinan sementara Imam Suroso ditunjuk sebagai Wakil Ketua 2 Prode 2024-2029 Setelah dibacakan surat keputusan oleh Ketua DPRD Ilhami kemudian Wakil Ketua DPRD 3 Basiranur Effendi membacakan draft keputusan penetapan calon definitif Nama-nama calon pimpinan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rohan Hilir sebagaimana tersebut pada dintung kesatu adalah sebagai berikut Satu, Maston sebagai Wakil Ketua 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan dua, Imam Suroso SE sebagai Wakil 2 Ketua dari Partai Demokrat Ketiga, keputusan ini disampaikan kepada Keputusan Riau melalui Bupati Rohan Hilir untuk ditetapkan dengan surat keputusan 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 Riau sudah direzmikan pengangkatannya Setelah ditetapkan calon pimpinan 1 dan 2 DPRD kemudian dilanjutkan penanda tanganan surat keputusan oleh Ketua DPRD Rohil Ilhami Darukan Hilir Julius melaporkan Terima kasih telah menonton!